Iya, ah. Dari sana dulu, Wana. Dari rumah papan juga. Beginilah video amatir yang sempat direkam oleh warga setempat pada saat kebakaran terjadi. Kejadian kebakaran yang terjadi pada Jumat pukul 10.30 waktu Nisya Barat di RT21, Pelam Goyan, Bajubang menghanguskan satu unit rumah dan bedeng beserta isinya. Dalam keterangan tertulisnya, Kapolsek Bajubang, Ibtu Franssep Tiawan, Sipayung mengenarkan bahwa adanya kebakaran sebelum sholat Jumat. Kepolisian menyebutkan api berasal dari obat nyamuk yang lupa dimatikan oleh pemilik rumah. Sehingga api menyambar ke tempat tidur dan dinding rumah yang terbuat dari papan. Kebaran dapat dipadamkan pada pukul 11.30 waktu Nisya Barat dengan dua unitnya dipemadam kebakaran dan dibantu warga yang berada di lokasi tersebut. Teruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut sebab pemilik rumah tidak berada di lokasi kejadian. Namun kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Batanghari, Indra Wijaya, Laporkan. Habis terbakar. Terima kasih. Terima kasih.